Ini apa ini? Oh kita panggil, ada satu lagi ya, kita undar ya. Satu perempuan ini, dia baju-jurah kuning, ngejreng gitu ya. Dia lagi punya kasus nih ya. Dia beli tas branded gitu ya, dari temannya di luar negeri. Ternyata setelah pulang tasnya tidak sesuai. Tidak sesuai seperti apa sih? Kita panggilkan. Irma Dharma Wangsa! Di mana dia coba? Di mana? Di sini, mbak. Di sini. Omar di mana? Di sini. Kemana nih, kemana nih? Omarnya bingung nih. Oke, kita lihat. Omar Daniel, silahkan duduk di sebelah sana. Irma Dharma Wangsa. Duduk di sebelah situ. Oke, oke. Oh, luar biasa, ibu. Duduknya gimana? Duduknya gimana? Sudah duduk, dia malah jalan. Duduk. Oke, baik. Kita lihat ini, Biti apa? Biti apa, mbak? Ada. Biti profilnya Irma Dharma Wangsa berikut ini. Irma Dharma Wangsa, pedangdut berusia 37 tahun yang mengawali karir sejak 2013 dengan merilis single berjudul Bocor ini diduga menjadi korban penipuan tas mewah. Bermula dari Irma yang titip ke Alexa West Paris, temannya untuk dibelikan tiga tas mewah di Eropa karena merasa lebih murah. Namun, kekasih Irma, Sebastian ini kecewa karena tas yang diterimanya tidak sesuai. Benarkah Irma Dharma Wangsa akan melaporkan Alexa ke polisi jika tidak ada itikat baik dari temannya tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Saksikan kisah selengkapnya. Saksikan kisah yang satu merek, dua tas, maksudnya itu mau dijual lagi juga, karena kan lebih murah nih kalau di sana jatuh ke sini. Nah, oh jadi kamu gak kenal langsung ya nih orang ya? Aku dikenalin sama makeup artist aku, Kak Yopi. Nah, Kak Yopi kan aku makeupin aku udah 15 tahunan. Jadi aku kan percaya. Kamu percaya sama makeup artist? Coba-coba lihat tadi tasnya, tasnya, tasnya. Ini salah satunya tas yang dipesannya. Itu betul Bu ya? Itu harganya, ada harganya ya? Nah, yang atas, yang ini. Harganya mahal, lumayan. Ini kayak gitu persis yang itu ya? Iya, yang atasnya kotak tuh kan. Nah, yang datang apa? Yang datang, yang datang ini. Iya, tuh. Ini merek yang C jadinya itu. Itu kan seri lama. Iya. Padahal harusnya kok pesen yang C yang mana? Ini kan C, tapi kan gak begini modelnya. Aku yang klasik, yang hitam itu. Oh, iya, iya, iya. Klasik hitam tuh, yang agak persegi panjang gitu. Ini juga beda jauh banget ini, yang satu kotak. Itu dia, emang sih ada kotaknya, ada slipnya, itu asli-asli. Cuma jenisnya beda? Tipe-nya beda. Uang kelebihannya belum kembali? Iya, aku gak mau. Justru aku mau, misalnya lu balikin semua, atau enggak lu sesuai dengan orderan gue. Aku gak mau yang begitu. Maksudnya, kan beda, beda jauh. Ya ampun, Irma Darulangsa ternyata jual beli tas juga ya. Iya kan? Kita akan kembali selain yang berikutnya. Kita birung. Sampai jumpa di video selanjutnya.